Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi disini sama aku JL Putri Gimana kabar kalian semua Yeng Sebaikan Oke disini jadi kebetulan aku lagi Liduran Dan aku disini itu ada di Leberi Dan untuk video kali ini Masih seputar BMI Atau TKI So buat kalian yang baru gabung Jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan like Aktifin juga notif loncengnya Biar nanti saat aku upload video Kalian gak ketinggalan ya Jadi kita langsung aja ke topik utamanya Let's go Dan untuk info kali ini Datang dari teman kita TKI asal Taiwan Yang bunyinya Baru 6 bulan dan masih potongan TKI asal tulung agung ini harus dioperasi Lantaran mempunyai kanker tulang Dan naasnya Kanker tulang ini sudah pecah Jadi bagaimana kondisinya Yuk kita simak bersama Pendekurniawan 25 tahun TKI asal tulung agung Jawab Timur saat ini Terbaring di rumah sakit Lantaran Ia menderita kanker tulang Yang kondisinya sudah pecah Kondisi yang sudah parah Dokter menyarankan Untuk melakukan operasi Segera demi keselamatannya Dimana saat ini Ia dirawat di rumah sakit Christian Hospital Taiwan Namun karena kondisinya masih baru Masih dalam masa potongan Pendek kebingungan biaya operasi Hingga saat ini Masih menunggu ketidakpastian Akan biaya TKI yang baru bekerja 6 bulan di pabrik Paku Bumi Tsiayir ini Hanya berharap ada perhatian Dan bantuan dari KDI Taiwan Dan kunjungan Satgas KDI Yang telah dibentuk Untuk mencari solusi Atas tindakan operasi Yang akan ia jalani Mungkin ada sahabat BMP Yang tidak Jauh dari rumah sakit Christian Hospital Bisa menjemuknya Dan memberikan dukungan Agar ia bisa melewati Masa-masa sulit ini Perlu diketahui Untuk penanganan dini Berikut ini adalah Tiga tanda gejala utama Penyakit kanker tulang Yaitu Nyeri Pembengkakan Maksudnya Pembengkakan Dan tulang rapuh Kanker yang terbentuk Di tulang Jika tidak segera ditangani Dapat menyebar Ke bagian tubuh lain Melalui aliran darah Atau aliran getah bening Untuk penyembuhannya Harus dilakukan operasi Bertujuan untuk Mengangkap bagian tulang Yang terkena kanker Dan jaringan Di sekitar Bila diperlukan Oke geng Jadi disini Mas Pendi Masih menunggu Di operasi Karena Ada kendala juga Dari segi biaya Disini Mas Pendi juga TKI baru ya Bila bisa dibilang begitu Jadi semoga saja Secepatnya bisa di operasi Dan sembuh Seperti sediakala Bisa beraktifitas Dan makasih banget Yang udah selalu Nonton video ini Jangan bosen-bosen ya Nonton Videonya J.L.Watring Yang sesi P.S.N.G.M.S.I Udah lah Jangan usah Oke geng Jadi Sampai ketemu Di video aku selanjutnya Bye